Asyadu an la ilaha illallah Bagaimana nanti solusinya dengan hari ini? Pertanyaan kedua adalah, kemarin waktu saya pulang dari Bukit Tinggi ke sini Saya jumpa satu bungkus roti Tidak tahu siapa yang punya, mungkin orang-orang yang dulu di beli saya Pertanyaannya, itu bagaimana hukum memakan? Terima kasih Dalam mazhab syafi'i, satu kampung itu masjidnya musti satu Kalau sampai ada dua masjid Maka, itulah mengapa dalam mazhab syafi'i ada orang setelah sholat jumat, itu sholat zuhur Karena dikhawatirkan sholat jumatnya itu batal Jadi, karena ini kampung kecil Maka ada yang disebut dengan masjid jamik, masjid yang ada jumatnya Ada yang masjid saja, tidak ada jumatnya Subuh, zuhur, asar, maghrib, insya' Masjid juga namanya, tapi tak jamik Makanya nanti ada masjid jamik yang ada jumatnya Kita menyebutnya tidak masjid Tapi di istilah tempat kita, mushollah, surau, langgar Itu sekedar bayangan Ada pun final fatwanya nanti Kita tunggu fatwa dari Asatis YTWU YTWU ini punya majlis Mubahasah Mereka punya Nanti masukkan itu bu ya Dalam Mubahasah lengkap dengan Apakah dua jumat seperti Masjid Hanafi Ini Masjid Al-Azhar Ini Masjid Kepala Saidin Al-Hussein Hanya seberang jalan Beseberang-seberang jalan pun boleh dua masjid Jamaahnya ramai Nah ini Apa nanti masjid yang baru ini Hanya masjid saja, bukan masjid jamik Masjid jamik tetap masjid lama Nanti hasil Mubahasah Karena kita menghormati Para asatis pakar-pakar kita di YTWU Mereka mengkaji Tentang masalah Barang temuan Lukatah Maka dia diumumkan Selama satu tahun Kalau tidak ada pemiliknya Maka penemunya itulah Sementara kueko expirednya sorry Dibuang Mubazir Pemiliknya tak ada Kalau orangnya itu taqwa Menjaga diri dari yang haram Takwa itu artinya Takwa itu takut Bukan takut Takwa takut istri tua Bukan Kalau orangnya taqwa Takwa artinya Takut melakukan yang haram Menghindarikan diri Dari perbuatan Yang syubhat Sedangkan yang lebih tinggi Lagi adalah Warak Warak Tak mahu sekali Sama sekali Samar-samar Innal halala bayinun Yang halal Jelas Wa innal harama bayinun Yang haram Pun jelas Wabainahuma Antara yang halal dan haram Umurun Mustabihat Maka dia samar-samar Tak jelas Maka kalau dia makan Tak jadi masalah Karena barang itu pun Mungkin ditinggalkan orang Mungkin kalau disampai busuk Tapi kalau dia warak Dia takut Makan yang syubhat Maka diserahkannya Kepada pakir miskin Kenapa? Karena pakir miskin itu Memerlukan Membutuhkan Sedangkan kita Tidak berhajat kepada itu Kita tak ada hajat kepada itu Karena kita punya Milik kita Jadi Kalau ustaz sendiri Ustaz takwa atau warak Tunggu tengok dulu Apa kuihnya Sebab kalau awak makan pun Kena barang itu Sudah Pemiliknya sudah Itulah yang disebut dengan Apakah masuk dalam kategori Warak Apakah masuk kategori Takwa Wallahumaklam Ajastukum jami'amarwiati Wa muallafati Wa muhadarati Aku ijazahkan Kepada saudaraku Kepada semua yang hadir Di majlis ini Semua riwayat-riwayat Semua kitab-kitab Semua Muhadarah ceramah Ijazah ammah Mudah-mudahan Asa yang fa'ana Fiddara ini Mudah-mudahan Memfaat buat kita dunia Dan akhirat Nanti saya Tanda tangan Kalau ada ustaz guru Mengatakan Ajastukum Aku ijazahkan Maka jawabannya Qabil tul ijazah Qabil tu Aku terima Begitu tradisi Guru-guru kita dulu Baik Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz nama anak warik Pertanyaan ada dua Yang pertama Bagaimana cara kita mengajak Keluarga Abang Baka Untuk melaksanakan syariat Islam Kita mengajak Ada saja jawaban Untuk mengelak Yang kedua Bagaimana Kita sebagai generasi muda Yang menunjukkan pendidikan di luar Ketika kita Datang di kampung kita Lalu kita Tampil Di tengah masyarakat kita Apakah itu sebagai Dikatakan sebagai Terima kasih Selalu orang memahami Mengajak itu Pakai lisan Ayo sholat pak Ayo puasa pak Sementara orang tua kita Tidak pernah melihat kita besar Ayah ibu kita Melihat kita itu Tetap anak kecil Yang baru pandai berjalan Jadi kalau kita ajak Dia sholat Kita ceramahi dia Dia melihat kita lucu Saya Melihat anak saya itu Adalah anak yang dulu Saya gendong-gendong Tiba-tiba dia pulang Dari kuliah Diceramahinya saya Saya nengok dia lucu Nanti kamu rasakan Setelah kamu jadi ayah Jadi Mengajak itu Tidak selamat Dengan lisan Mengajak dengan perbuatan Ditingkannya anaknya ini Sekolah sholat lima waktu Istiqamah Mengajak dengan doa Doakan dia Adalahpun mengajak dia Dengan cakap Maka kita punya Nenek Mama Alim Ulama Sampaikan ke Nenek Mama Melalui lisan Nenek Mama Nenek Mama Yang itu Ditinggikan seranting Didulukan selangkah Batangnya tempat besanda Daunnya tempat benau Akanya tempat beselo Nenek Mama Tolong sampaikan Begini-begini Ke keluarga saya Lidahnya lidah Nenek Mama Tapi bahannya Dari kita Itu lebih santun Lebih baik Dan lebih mencapai target Karena kalau kita Dia tidak hormati kita Dia cuma sayang ke kita Tapi untuk hormat tidak Nah ini tentang Bagaimana mendakwahi keluarga Lalu kemudian Tentang kita pulang ke kampung Sekolah Di Uwin Balik ke kampung Jadi imam nanti Mengajar ibu-ibu Sore Jumat Wirit Yasin Bapak-bapak Malam Mengajar anak sekolah Ria Jangan semuanya Pergi berperang Mesti ada Dua-tiga orang Duduk sama Nabi Belajar agama Untuk apa? Untuk memperingatkan kaumnya Menceramahi kaumnya Dia balik ke kampung Jadi Kita YTBU Memakai konsep Balik ke kampung Awak Bukan balik ke kampung Orang Balik ke kampung Awak Wa ila adin Akhahum Huda Kepada kaum Ad Saudara mereka Hud Wa ila samuda Akhahum Salihah Wa ila madiana Akhahum Su'iba Kepada kaum Madian Saudara mereka Su'ib Saudara mereka Dan ketika mereka Berdakwah Ya Qawmi Wahai kaum Ku Jadi konsep dakwah Yang benar itu adalah Anak Kebun tinggi Berceramah Di kampungnya sendiri Bukannya mendakwah Kampung orang Itulah yang kita lakukan sekarang Anak dari talang Sekolahkan ke pekan baru Kuliahkan Balik-balik ke talang Dari kampung tinggi Balik-balik Dari kebun tinggi Balik-balik Konsep Islam itu Begitu Oh ini bukan Ria Ria itu Bukan perasaan Ria itu Adalah Ajaran agama Agama mengatakan Ria baru Ria Bukan perasaan kita Ria Kalau perasaan Nanti orang tak ke masjid Kok kenapa tak pernah ke masjid Aku ke masjid Rasanya Ria Maka aku sholat di rumah Pas ditanya Bini di rumah semuanya Enggak juga Nah jadi Ria itu adalah Kalau menurut agama Ria Benar menurut Allah Benar menurut Rasulullah Benar menurut ulama Semua orang mengatakan Ria Kalau tidak Tarkul amal li ajlin nas Ria Tak jadi Beceramah Karena takut Dipuji orang Ria Wal amal li ajlihim Shiring Beceramah Karena ingin Dipuji orang Shiring Tak jadi Beceramah Kamu jadi Mengasih pengajian Di kebun tinggi Tak jadi Saya takut Ria Ria Tak jadi Tau siyah Karena takut Ria Ria Beramal Karena ingin Dipuji Shiring Jadi Maju kena Mundur kena Lalu bagaimana Lakukan Bersihkan hati Istighfar Serahkan pada Allah Antum balik Selesaikan kuliah Pulang Jadi imam Suara Pakai suara terbaik Bismillahirrahmanirrahim Jangan karena takut Ria Bismillahirrahmanirrahim Ini apa Suara kan mantap Amu takut Ria Itu bukan takut Ria Bonga Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran Bukan umat Nabi Muhammad Maka Nabi cari Siapa suaranya yang paling bagus Kenapa Bilal Karena Bilal itu orang Afrika Orang Afrika itu suaranya melengking Itu maka banyak penyanyi-penyanyi rap Orang Amerika Orang Afrika Suara mereka itu Luar biasa Michael Jackson Afrika Kalau ambas obi kan sadanya Allah ma'ala Silahkan dari belakang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Saya mau nanyakan Ustaz Jikalau Ada seorang laki-laki Yang menikahi Seorang perempuan Yang hadal Di luar pernikahan Bagaimana Hukumnya Dan bagaimanakah Bentuk pernikahan ini Kalau dilaksanakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kompilasi hukum Islam Indonesia Memakai Mazhab Syafiq Kompilasi hukum Islam Pernikahan Indonesia Memakai Mazhab Syafiq Kalau tak percaya Tanya Pak Kua Dua Pak Kua Siapa yang nak nikah Sekiranya Siapkan aja Fotokopi KTP Itulah Maka Pak Kua Di Indonesia Tak pernah bertanya Kepada perempuan Dan laki-laki itu Apakah kau sedang hamil Kenapa Karena dalam Mazhab Syafiq Perempuan yang sedang hamil Menikah Nikahnya sah Kalau mazhab lain Tidak Hanafi Maliki Hambali Tak sah Perempuan hamil Menikah Di antara dalil Mazhab Syafiq Kenapa perempuan yang hamil Itu nikahnya sah Karena tak ada Disebutkan dalam Mawani Zawaj Yang mencegah Sahnya nikah Tak ada Tak ada disebutkan situ Tak boleh Kamu nikahi Wanita hamil Tak ada Maka kalau ada Perempuan hamil Menikah dengan Laki-laki yang Menghamilinya Maka secara pikir Nikahnya sah Begitu juga Kalau perempuan hamil Nikah laki-laki lain Nikahnya sah Yang jadi masalah Bukan nikahnya Anak yang lahir Setelah itu Maka muncul Empat efek Yang pertama Anak itu Tidak bisa Pakai bin Bapak Karena itu Bukan anak dia Kenapa tak diakui Pak Ustaz Karena dia mencoblos Sebelum hari H KPU tak mengakui Kertas itu Yang kedua Kalau bapak itu mati Si anak ini Tak bisa mewarisi Begitu juga sebaliknya Kalau anak ini mati Bapak ini tak bisa Saling mewarisi Yang ketiga Kalau anak pertama Ini laki-laki Lahir adiknya Perempuan Dia tak bisa Jadi wali Untuk adiknya Karena mereka Dianggap Sudara se-emak Bukan sudara se-ayah Bukan sudara se-ibu Se-bapak Sudara se-emak Tak bisa jadi wali nikah Yang keempat Kalau anak pertama Ini lahir perempuan Si bapak ini Tak bisa Mewalikannya Nanti waktu nikah Karena itu Bukan anak dia Secara fikir Walaupun secara gen Setelah diperiksa Darahnya Sama Di tes DNA Di tes DNA Memang anak dia Dalam Islam DNA tak laku Yang laku itu adalah Nikah akatnya Bukan DNA Jadi kalau ada orang sekarang Itu anak saya Apa usah Apa buktinya Ini DNA DNA tak berlaku Kapan akatnya Kapan hamilnya Itu baru anak Jadi yang dipermasalahkan orang Selalu di mana-mana Pertanyaannya itu Nikahkah Sakah nikahnya Bukan nikahnya Bermasalah Setelah nikah itu Baru muncul masalah Jadi solusinya Pak Ustad Solusinya Jangan nikah kan Kalau ada orang hamil Jangan nikah kan Tunggu anak itu lahir Malulah Pak Ustad Kenapa efeknya malu Perbuatannya kenapa tak malu Kemana kami kirim Pak Ustad Mana aku tahu Kirim dia ke Bandung Kalau ditanya orang Sedang kemana S2 Bohonglah Pak Ustad S2 itu maksudnya Sedang berbadan dua Golai dir Nah Jolai Silahkan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambo bertanya tentang solat Ustad Kebetulan tadi malam Ambo melaksanakan berjemaah bersama Berjemaah solat Jamah takdir Sementara Ambo laksanakan maghid Di jamah itu dilaksanakan dua Dengan tiga Tapi yang menandatuttu Motawin itu solat Menjadi ombek Isah Sementara Ustad Setelah Ambo solat Adul itu Bagaimana itu Menjabaran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilihan Bapak dua Yang pertama Bapak solat maghrib Tiga rakaat Aku Solat maghrib Tiga rakaat Jamah kosor Jamah takdim Dengan insya 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 Ditarik ke maghrib Maghrib dulu Sesudah itu Bau isya Dua rakaat Alternatif yang kedua Jamah takhir Solat insya Dua rakaat Usalli fardal insya Rakaataini Qasran majmu'an Ilaihi al-maghribi Jam'an takhiran Tapi kalau payah Mengapal usalli Panjang Baca pangkal Lupa ujung Baca ujung Lupa pangkal Baca tongah Hilang ujung pangkal Maka Saya Solat insya Dua rakaat Jamah kosor Jamah takhir Dengan maghrib Lillah Jadi Insya Dua rakaat Setelah itu Baru maghribnya Dua rakaat Bapak Sudah solat maghrib Sudah tadi Solat maghrib Lalu kemudian Ikut dengan Jamah Imamnya Jamah kosor Inyo Solat isya Maka Kalau Bapak Ikut Dua rakaat Salam Berarti Bapak Solat Isya Kosor Tidak Jamah Karena tadi Solat maghrib Bolehkah Bapak Solat kosor Boleh Karena jarak Dari tempat Tinggal Ke Batu Tilang Sudah lewat 89 Kilometer Maka Bapak Boleh Mengkosor Solat Tanpa Jamah Zuhur Dua rakaat Asar Dua rakaat Isya Dua rakaat Di waktunya Tidak ditarik Ke pangkal Tidak ditarik Kujung Jadi Kalau Bapak Salam Berarti Bapak Jamah kosor Tapi Bapak kosor Saja Tapi Kalau Bapak Tidak mau Kosor Bapak Mau buat Mukim Berarti Ketika Imam Tusalam Bapak Tegak Bapak Tambah Dua lagi Tapi Bapak Terhitung Mukim Tapi Tidak Boleh Hukumnya Setelah Perbuatan Karena Niat itu Sebelum Perbuatan Tidak Bisa Dua rakaat Kalau gitu Kosor Aja lah Tidak Bisa Sebelum Solat Kalau Yang beragu Pak Ustaz Ulang Namanya Solat Iada Solat Itu Tiga Yang pertama Adaan Yang kedua Yang ketiga Iada Mengulang Solat Ini Sudah Terlaksana Tapi Begitu Selesai Salam Dikasih Tahu Orang Tadi Tumit Kau Ada Cat Berarti Uduhnya Tak sah Maka Solat Itu Diulang Balik Namanya Solat Iada Solat Isya Sudah Bapak Laksanakan Tapi Ragu Apakah Solat Itu Kosor Tanpa Jama Atau Solat Itu Mukim Amperkan Dapat ragu Maka Iada Solat Ulang Balik Habis Isya Solat Isya Sekali Lagi Solat Iada Mengulang Yang ragu Apakah Masuknya Masuknya Kemana Jol Wallahualamu Terakhir Terakhir Satu Haji Pertanyaan Pertanyaannya Ustaz Apa Hukumnya Panitia Kurban Mendapatkan Daging Sama Tulang Dan Kulitnya Sebagai Upah Apakah Halal Bagi Panitia Ustaz Bedakan Antara Upah Dengan Hadiah Bedakan Antara Upah Dengan Hadiah Ada Yang dikasih Upah Yang ada Yang dikasih Hadiah Yang dikasih Upah Itu Tukang Jagal Tukang Sembelih Sama Tukang Kulit Karena Menguliti Detil Ada pun Tukang Potong Potong Tukang Bagi Itu Tidak Dikasih Upah Tapi Dikasih Hadiah Apa Beda Hadiah Sama Upah Upah Wajib Ada Kalau Tak Ada Upah Pisa Naik Kata Itu Upah Hadiah Alhamdulillah Tidak Tidak Itu Hadiah Jadi Kalau Di Pekan Baru Di mana Saya Kasih Tahu Tukang Potong Sembelih Dengan Tukang Kulit Kasih Ini Upah Bapak Sebagai Tukang Potong Dan Ini Satu Kupon Sebagai Hadiah Jangan Jadikan Kulit Daging Lemak Kepalo Sebagai Upah Karena Hukum Aslinya Kurban Itu Tidak Diupahkan Ke Orang Lain Saya Mau Menyembeli Kurban Saya Membeli Kambing Habis Sholat Ambu Ambi Kambung Ambu Potong Sugang Ambu Bagi Tigo Sepertiga Pakir Miskin Sepertiga Untuk Uang Di rumah Sepertiga Untuk Sahabat Kerabat Tetangga Dan Paling Elok Fakulu Minha Makan Sekete Ambil Hatinya Karena Nabi Memakan Ambil Hatinya Cuci Bersih Kasih Garam Kasih Asam Panggang Makan Sisanya Bagikan Ke Pakir Miskin Tak Tak Ada Hukum Asalnya Upah Mengupah Itu Tak Ada Muncullah Sekarang Karena Orang Tak Bisa Motong Dibuat Di Masjid Musawarah Lalu Kemudian Muncullah Upah Mengupah Jadi Upah 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 Mesti Di Ambil Dari Luar Bukan Dari Situ Kurban Kita Tahun Ini Per Orang 2.500.000 Sudah Masuk Biaya Operasional Dan Upah Upah Siapa Upah Tukang Jaga Malam Karena Tak Mungkin Langsung Dipotong Upah Jaga Malam Upah Tukang Potong Upah Kulit Demikian Pemandangan Sudah Cantik Awan Sudah Muncul Jangan Sampai Terlewatkan Al-Hazinia Al-Fatihah